Intro Rumah terapi Margo Utomo yang terletak di lingkup kantor Dinasosial Kabupaten Madiun telah diresmikan oleh penjabat Bupati Madiun, Tontro Palawanto, Selasa 30 Juli 2024 dan siap untuk beroperasi. Melalui Dinasosial, pemerintah Kabupaten Madiun memberikan layan gratis kepada anak-anak penyandang disabilitas yang orang tuanya kurang mampu. Tidak hanya terapi, namun untuk kebutuhan transportasi juga disediakan. Tontro Palawanto dalam sambutannya mengapresiasi adanya rumah terapi gratis dan 50 tenaga kesejahteraan kejamatan TKSK sebagai relawan terapi. Hal ini dalam rangka menanggulangi aspek sosial dan memberikan sebuah jalan keluar. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinasosial Agung Budiarto mengatakan bahwa rumah terapi akan memberikan layan terapi bagi penyandang disabilitas, terutama anak-anak kurang mampu yang menderita autisme, polio, tunarungu, dan tunanetra. Itu tentunya harapan kita bahwa mereka ke depan harus mandiri. Dirinya menambahkan jumlah disabilitas di Kabupaten Madiun sebanyak 4.449 orang dengan kategori anak sejumlah 10%. Dalam kesempatan yang sama, Tontro menyerahkan bantuan modal kepada kelompok usaha bersama untuk 45 desa dan kelompok usaha ekonomi produktif. Penerima bantuan adalah penerima manfaat dari program Keluarga Harapan PKH. Terima kasih telah menonton!